Iblis Sungai Telaga Jilip 14. Aku melihat dia lari bersembunyi ke belakang pohon kayu besar itu, Giyok Peng memalangi kakaknya menyahuti. Karena dia tidak mau keluar, kami membakar pohon itu, niatnya untuk memaksa dia menyusul dari tempatnya bersembunyi. Di luar kehendak kami justru menerbitkan kebakaran ini, orang tua itu nampak tidak senang. Kalian mempunyai kepandayan apa maka kalian berani mencampur tangan dalam urusan merampas kitab pedang Sam Chai Kiem tegur orang tua itu. Kamu berani membakar di sini. Tahukah kamu aturan tempat kami ini Laosye Peng ditegur secara demikian nona pek menjadi tidak senang. Laosye Peng toh bukannya istrinya Raja Langit katanya keras. Dalam hal itu juga, nona kamu tak memperdulikan apa jua, juga tidak aturan di Laosye Peng ini matanya orang tua itu bersinar. Siapa men gila di Laosye Peng ini, ia mesti membuntungi sendiri tangannya katanya Nyaring. Siapa sudah menguntungi tangannya baru diadapat berlalu dari sini Kyaowin kuatir ketegangan itu memuncak. Itulah artinya berabe. Maka lantas ia menyela. Sembari memberi hormat ia kata sabar, sabar, paman. Segala apa dapat kita damaikan. Inilah adikku, ia kurang pandai bicara. Paman menanyakan tentang Imam Picak itu, apakah maksudnya? Sudikah paman memberikan keterangan pada aku? Mendengar suaranya nona ini amarahnya si orang tua menjadi lantas berkurang. Buat apa si Imam Tua dicari kalau bukan buat urusan kita pedang Sam Chai Kiam itu demikian dia menjawab. Imam Tua itu justru bersembunyi di dalam semak di belakang pohon kayu besar itu kata Kyaowin cepat. Paman kenal baik tempat ini, bagaimana kalau kami turut bersama pergi mencarinya tiba-tiba orang tua itu tertawa. Ah, anak, kau bicara mudah saja katanya. Dia setelah kau ini berkata begitu, si orang tua menoleh ke arah api. Di sana orang kampung tengah memerangi memadamkan si ayam jago merah. Jika kalian hendak mencari dia kata orang tua itu kemudian, kalian harus pergi ke Hoyong Chiang di gunung Kui Kiyong San, di dalam kuil Chiang Cengkoan. Hanya, sebelum kalian pergi kalian harus bereskan dahulu urusan di sini. Kalian sudah bersalah menerbitkan kobaran itu. Untuk itu kalian harus menebus dosa, nona Cio mengendalikan dirinya untuk tidak menunjukkan kegusorannya. Aku mohon supaya kami diberi maaf karena kami kesalahan berbuat tanpa maksud sengaja katanya, jika toh dianggap ada kerugiannya kami bersedia menggantikannya. Secara pantas. Kita sesama kaum rimba persilatan bukankan dapat kalau paman memberi muka kepada kami tetapi orang tua itu membentak. Apa yang aku ucapkan tak dapat itu diubah lagi. Eh, bocah, kau siapakah? Tepatkah orang semacam kau bicara secara lohan? Dia membahasakan dirinya lohan, artinya si orang tua. Giyok penghabis sabar. Sereet demikiannya menghunus pedangnya. Pedangku ini tidak mengenal segala aturan katanya keras. Kiyowin bertindak maju, menghalang di antara kawan itu dan si orang tua. Ia memandang si orang tua dan berkata sabar, kita tidak bermusuh satu sama lain, kita hanya baru pernah bertemu di tengah jalan ini, oleh karena itu buat apa kita menanam bibit permusuhan? Aku minta dengan hormat agar paman menarik pulang aturan paman itu, supaya apas bila kau berlaku sabar luar biasa. Hai anak-anak, apakah kalian pernah tengah main sandiwa? Ratanya si orang tua dingin. Lohan tidak mempunyai banyak ketika akan melayani kalian. Jika kalian kenal gelagat, lekas kalian kuntungi sendiri lengan kalian. Jika tidak, HMM kata-kata itu diakhiri dengan satu gerakan tongkatnya, hingga terdengar siurannya angin tongkat itu. Kiau Win berlompat mundur dua tindak. Dilihat begini, tidak dapat tidak, kita mesti beradu tangan, pikirnya, mas Gul. Lantas ia berpikir lebih jauh, matanya sampaikan berputar. Kemudian ia maju pula untuk berkata, Baiklah, paman kami bersedia menuruti perintahmu untuk kami menanyakan si dan nama paman, supaya kami berdua mengenalnya orang tua itu menatap Kiau Win, wajahnya dingin sekali. Baik sahutnya kaku. Kalian dengar baik-baik dan berhati-hatilah. Akulah siangkung Buengtung Cim. Nah, tahukah kalian siangkung ialah nama tempat atau nama sungai dan Buengtung adalah gelaran yang berarti tongkat tanpa bayang, diambil dari arti, saking hebatnya tongkat itu digeraki sampai bayangannya pun tidak nampak. Mendengar nama itu Giok Peng segera ingat kepada nama dari sahabat ayahnya. Maka segera ia masuki pedangnya ke dalam sarung lantas sambil tertawa ia bertanya, Bukankah paman masih ingat kepada si Yaoyan Jie dari Lek Tiokpo? Liyong Chin menatap Nona itu, otaknya bekerja. Dia mengawasi dari atas ke bawah dan sebaliknya, agaknya dia hendak menegas benar-benar. Nona, kau pernah apakah dengan saudara pekelian Jie dari Lek Tiokpo? Akhirnya dia tanya menegaskan. Ia adalah ayahku yang rendah sahut si Nona hormat. Orang tua itu mengetahui anak sahabatnya, lantas dia tertawa. Kami baru berpisah 10 tahun, siapa sangka sahabatku telah mempunyai seorang putri remaja sebesar kau, anak katanya. Dan kau muncul pula dalam dunia sungai telaga. Apakah ayahmu baik-baik saja terima kasih, paman sahut si Nona. Dengan berkah paman, ayah tak kurang suatu apa. Tapi, paman jika tidak ada titah apa-apa lagi dari paman, perkenankanlah aku memohon diri Liong Chin terdiam. Ia seperti ingat sesuatu apa. Ah serunya kemudian. Aku ingat sekarang. Anak, tak carai itu terasangkut sekarang kau harus mampir dahulu ke gubuku. Kebetulan ada orang Lek Tiokpo datang, perempuan mencari kau, Giyok pengterperanjat. Apakah mereka masih ada di rumah paman? Tanyanya, entah mereka sudah berangkat pergi atau belum. Paling benarilah kalian turut aku, selama itu api telah dapat dikendalikan, tetapi Hian Ho tak tampak, orangnya tidak, mayatnya tidak juga. Pesan mereka itu kalau api sudah padam betul, mereka boleh pulang kata Liyok Chin pada salah seorang bawahannya yang disuruh pergi kepada orang-orang yang asyik memadamkan api. Aku mau pulang lebih dahulu. Orang itu menyautinya dan berlalu. Nah, anak, mari kita berangkat. Selamat orang tua itu mengajak Giyok Peng dan Kiao Win. Nona Chiyo sendiri sudah menemui orang tua itu dari baru, lalu ia memberi hormat. Seraya memperkenalkan diri kemudian dengan ditarik oleh Giyok Peng, ia berjalan berendeng dengan kawannya itu mengintil di belakang si orang tua. Lao Siap Peng adalah sebuah dusun di kaki bukit, rumahnya ada yang merupakan gua-gua karang, penduduknya seratus keluarga lebih, warungnya dua atau tiga puluh buah, jalan besarnya cuma satu terbentang di tengah-tengah. Yang lainnya jalan kecil. Setibanya di dalam dusun, sembari jalan Liyok Chin memberi keterangan kepada kedua Nona tentang dusunnya itu. Tanpa merasa berjalan dan tiba-tiba dari sebuah rumah makan muncul seorang muda yang berlari ke arah mereka. Kiao Win adalah yang dahulu melihat pemuda itu, ia terperanjat hingga ia mengeluarkan seruan tertahan setelah mana ia berlompat maju untuk memapaki guna menyamber tangan orang. Adik Hiong serunya. Ah, kakak si anak muda pun berseru. Karena dialahit Hiong yang ketika itu pikirannya kurang terang. Di satu pihak ia ingin menyusul Hian Ho Chin Jin di lain pihak ia menyingkir dari Tan Hong. Dia sebenarnya tidak melihat Nona Chiyo sampai si Nona menghadang dan menyapanya. Sudah tentu dia terkejut berbareng girang bertemu kakak innya. Kakak kenapa kau di sini tanyanya setelah lenyap orangnya. Giyok pengsementara itu sudah lantas menghampiri. Adik Hiong tegurnya tanpa memperhatikan wajah orang, bagaimana sih pikiranmu? Kenapa kau berlalu tanpa mengatakan sesuatu? Kau membuat kami sangat memikirkan dan menguatirkanmu. Tahu justru itu Nona ini ingat kepada Liok Chin yang menyusulnya yang sudah lantas di belakangnya, mukanya menjadi merah sendirinya. Ia jengah yang ia berlaku demikian akrab dengan anak muda itu. Ithiong girang bukan kepalang melihat kedua kakak itu, banyak yang ingin utarakan dan tanyakan, akan tetapi melihat di antaranya ada seorang tua, ia dapat mengendalikan hatinya. Giyok pengsegera mengajar kenal kedua belah pihak, Ithiong dengan si orang tua. Sungguh kebetulan berkata Liok Chin girang sekali. Kalian telah bertemu di Laosiepeng ini. Nah, silahkan kalian turut aku ke gubuku, harap jangan sungkan Ithiong menerima baik undangan itu, ia mengaturkan terima kasih. Si orang tua lantas berjalan di muka memimpin mereka itu. Ithiong memikir untuk menampik undangan itu, tetapi Kiawin, yang melihat gerak-geriknya sudah lantas kepadanya, adik Hiong jangan tergesa-gesa. Kami sudah diketahui di mana beradanya kitab ilmu pedang kita. Paman, ini baik sekali, jangan tolak kebaikannya, mari kita pergi ke rumahnya di mana kita dapat omong-omong dengan leluasa. Juga ada orang dari Lek Tiok Po yang mencari adik penggan mereka sekarang berada di rumahnya. Paman, Ithiong heran juga. Baiklah, sahutnya. Ia mengucap terima kasih kepada orang tua itu, lantas ia berjalan mengikuti. Ia menerka mestinya Kiawin hendak membicarakan sesuatu kepadanya. Memangnya ia paling menghargai kakak seperguruan ini. Belum lama, habis menikung di sebuah pengkolang, tibalah mereka di depan sebuah rumah besar yang berpekarangan banyak petohonan hingga mirip terkurung rimba. Pekarangan itu luas. Ketika itu lewat lohor, burung-burung sudah mulai pulang ke sarangnya masing-masing dan bunga-bunga mulai mekar, pemandangan alam menjadi indah. Suasana yang tenang sekali hingga siapa juga merasa nyaman dan pikirannya terbuka. Tuan rumah mengundang ketiga tetamunya memasuki ruang tamu-tamu dan mempersilahkan duduk bersama, sedang pegawainya sudah lantas datang menyubuhkan air teh, hingga mereka lantas dapat membasahkan kerongkongan mereka. Habis itu Giok Peng lantas minta Tuan rumah memanggil keluar orang dari Lek Tiok Po buat ia segera menemuinya dan menanyakan apa maksudnya datang mencarinya. Ha, hampir aku lupa berkata Liok Chin tertawa. Lantas ia menoleh kepada kacungnya yang ia suruh lekas memanggil. Datang orang dari Lek Tiok Po itu. Sembari tertawa kemudian ia kata pula, Keponakanku, tabiatmu sama dengan tabiat ayahmu. Maka itu melihat kau, anak, aku bagaikan melihat sahabatku itu Giok Peng tersenyum. Paman bisa saja katanya. Ketika itu muncullah orang dari Lek Tiok Po, dua orang. Setelah melihat Nona, mereka itu lantas memberi hormat sambil yang seorang berkata, Nona, kami dititahkan mencari Nona. Kami telah pergi ke sekitar Sams yang tak taunya kita bisa bertemu di sini. Mendadak hamba itu berhenti bicara. Ia menoleh kepada It Hiong, agaknya dia ragu-ragu. Lekas bicara Giok Peng mendesak. Sebenarnya ada urusan apakah masih dua orang itu bersangsi, masih mereka suka mengawasi si anak muda. It Hiong menerka sesuatu, lantas ia kata hambar, Saudara, bicaralah terus terang tak peduli urusan mengenakan diriku. Jangan takut, tak akan aku sesalkan kau Kiao Win berdiam sekian lama, segera ia bisa menerka. Maka ia tertawa dan turut bicara. Bukankah urusanmu itu disebabkan Gak Hang Kun telah datang mengacau ke Lek Tiok Po demikian tanyanya. Giok Peng terkejut. Dia lantas membanting kaki. Urusan apakah tanyanya keras? Kenapa kamu beragu-ragu? Bicara. Kamu mau main gila, ya benar, urusan mengenai Gak Hang Kun, sahut orang Lek Tiok Po itu akhirnya. Nampak ia menyesal. Karena nonanya itu malah bergusar, mereka lantas tak berayal pula memberi keterangannya. Duduk halnya ialah begini. Gak Hang Kun putus asa sesudah mencuri kitab pedang Sam Chai Kiam mencintainya. Urusan itu membuatnya bergusar salah bergirang tak bisa. Pikirannya menjadi kacau hingga dia menjadi mendongkol tanpa sebab. Toh tetap dialah seorang yang berotak jerdas. Dia insyaf kesukaran hatinya itu bisa mencelakai dirinya sendiri. Maka tak dapat ia membiarkan hatinya dipengaruhi terus-menerus. Lantas dia mengambil satu keputusan. Jalan meninggalkan gunung Heng San dan memasuki dunia sungai Telaga. Perantauan mungkin akan melegakan hatinya. Di luar keinginannya, di awal lembarat dia justru bertemu dengan Giyok Peng yang lagi bertempur dengan Cintong dan rombongannya. Sendirinya dia memberi bantuannya hingga Cintong beramai dapat diusir pergi. Ketika itu ingin dia membaiki pula nona itu atau usahanya gagal sebab Giyok Peng segera diajak pergi oleh Kiyawin. Mulanya hendaknya menyusul nona itu atau di saat terakhir dia mengambil keputusan pergi ke Siang Caipo Kang Jae untuk mencari tiap si Cian Peku Jiye ayahnya si nona untuk berbicara dengan orang tua itu, guna menutur rahasia hatinya. Tapi dia sedang mendongkol, hatinya panas pikirannya kacau, ketika dia tiba di Lek Tiok Po dia justru mengacau. Memang umumnya, siapa? Tengah uring-uringan muda dia bergusar dan melakukan sesuatu di luar pikiran sehat. Selekasnya Hang Kun tiba di Siang Caipo lantas dia memperlahan jalannya kudanya. Maka binatang tunggangan itu jalan bagaikan setindak demi setindak menghampiri Lek Tiok Po yang mempunyai jalanan batu putih yang rada sempit. Sebenarnya Hang Kun kembali ke tempat yang lama yang segalanya berada bagaimana sedia kalah tetapi di pandangan matanya, semua itu berubah semuanya mendatangkan perasaan yang lain daripada biasanya. Keindahan alam tak dapat mempengaruhi pikirannya yang pepat, kedukaan membuatnya dia melihat lain macam. Segalanya tampak tawar dan tak menarik hati, semuanya sunyi. Bahkan tempat di mana dahulu dia bersama Gio Peng suka berkumpul dan beromong-omong dengan manis sekarang seperti juga Duri yang menusup matanya hingga sebab dia melihatnya. Bercokol di atas punggung kudanya dengan perlahan dia terus memasuki Lek Tiok Po sampai ke pintu pekarangan. Di sini dia melupakan aturan Lek Tiok Po yang berbunyi di muka pintu orang harus turun dari kudanya dan berjalan kaki. Dia justru maju terus, maju untuk memasuki dan melintasi pintu pekarangan itu. Pintu pekarangan itu ada orang yang menjaganya. Dia itu dari jauh-jauh sudah melihat ada orang datang bahkan dia kenali, maka dia berlari-lari menghampiri, terus dia mencekal Los Kudas Raya berkata, Cuonggak! Cuonggak! Silahkan turun Hanggun mengawasi orang itu. Ketika itu tengah seperti orang lupa ingatan. Tak heran kalau di depan matanya seperti Gio Peng yang tebayang yang menyambutnya. Di luar kesadarannya, dia menggelindur, oh, adik Peng, kau menyambut aku, baru dia berkata begitu, baru dia insyaforang itu hanya pengawal Lek Tiok Po. Orangnya pek, aku ijiye itu heran. Cuonggak kata dia, aku minta Cuonggak turun dari kudamu. Harap Cuonggak menaati aturan dari Lek Tiok Po kami, Hanggun melengak. Mestinya dia menganggap permintaan itu seperti perintah atau kata-kata orang hanya bentakan. Aku tak pedulikan aturan kamu dia membentak dan tangannya terayun membuat camruknya menyabet si penjaga pintu. Penjaga pintu itu terkejut, syukur dia jeli dan cepat, ketika camruk itu tiba dia sambar itu dan cekal dengan keras terus dia tarik. Tiba-tiba saja tubuh Hanggun kena terbetot, hingga ia terjatuh dari atas kudanya cuma taklah ia sampai roboh. Ia dapat menaruh kakinya dengan baik. Pegawai itu lekas menghampiri untuk membayangnya. Maaf Cuonggak katanya tertawa. Silahkan masuk Hanggun tidak menjawab sebaliknya dia mengusir orang supaya mundur lalu dengan tindakan lebar dia jalan memasuki pekarangan itu untuk menghampiri rumah terus ketua atia yaitu ruang depan. Pegawai itu sendiri yang mengikuti berhenti di ceracapan di mana dia memperdengarkan suara nyaring memberitahukan orang di dalam rumah datangnya tamu-tamu. Dia sendiri tidak berani lancang masuk. Tak kala itu tuan rumah Pegawai lagi mencatur dengan Tong Wielam, sahabat karinya. Selekasnya ia mendengar laporan, lantas ia berbangkit dan bertindak keluar. Oh! Gak laulan ia menyambuti tetamunya. Ia agak heran. Sudah lama kita tidak bertemu. Silahkan duduk. Mari kita minum teh Hanggun memperlihatkan wajah dingin. Dia membalas hormat tetapi dia berkat. Apakah Lopo Ocu banyak baik? Aku yang muda hari ini datang kemari buat mencari adik pengguna memperoleh keputusan anak muda itu memanggil Lopo Ocu artinya pemilik atau cuan rumah yang tua dari dusun keluarga Pegawai itu. Habis berkata dia bertindak masuk terus dia duduk. Terhadap Tong Wielam si guru silat dia melirik pun tidak. Cuan rumah melengat. Tak dapat ia menerka orang mau apa, atau apa maksudnya. Maksud baik atau buruk. Maka ia cuma bisa berkata pula, Laote tentu banyak capek habis berjalan jauh. Silahkan minum teh dahulu, nanti kita bicara perlahan-lahan. Memang orangnya cuan rumah sudah lantas menyuguhkan teh. Seperti semula, QJ memanggil Laote kepada si anak muda. Panggilan itu berarti adik yang tua. Tong Wielam tidak puas terhadap sikapnya anak muda itu. Memang ia telah tidak berkesan baik. Kali ini keadaannya makin buruk. Dahulu Wielam menjadi penghubung antara Rit Hiong dan Giyokpeng yang jodohnya hendak ia rangkap, tetapi ketemu batunya kegagalan itu membuatnya ia berkata tak nanti ia sudi datang pula ke Lek Tiokpo, tetapi sekarang toh datang juga. Inilah disebabkan ia mendengar halnya Rit Hiong sudah menikah dengan Giyokpeng dan telah memperoleh anak, hingga sirnalah penasarannya, jadi tak sudi datang dia jadi sering berkunjung dan persahabatannya dengan Pek Yu Jie pulih seperti sedia kala, ia telah diundang ketika Giyokpeng pulang bersama anaknya Hao Yan, supaya guru silat itu melihat ibu dan anak yang manis itu. Kedua sahabat itu gemar minum arak bersama dan mencatur. Hanya itu hari ini di luar dugaan. Hang Kun telah datang berkunjung dan orang Siga itu telah tidak memperdulikan si guru silat yang ia kenal baik. Hanya sebentar sebuah meja perjamuan sudah diatur rapi. Kiyo Jie lantas mengundang tamunya duduk bersantap. Tian Ling dan Xiao Hao kedua cuan rumah yang muda duduk menemani. Mereka duduk di sebelah bawah. Mulai dengan perjamuan itu Kiyo Jie mengangkat cawan araknya dan berkata, Sungguh di luar dugaanku yang gak laute telah datang menjenguk aku. Kau baik sekali, aku berterima kasih. Nah, mari kita minum dan makan bersama cuan rumah terus menghirup araknya. Ia berbicara tanpa menyebut Jiyok Teng atau Rit Hiong. Hal itu membuatnya likat sendirinya. Hang Kun berbangkit dan menghirup kering cawannya, ia memandang pada hadirin lainnya terus ia berduduk pula. Agaknya ia likat. Ketika ia bicara sikapnya sangat merendah. Seterusnya ia duduk minum seorang diri. Ketika ia sudah menenggak tiga cawan yang besar, ia menghela nafas dan kata, Lopo Ocu, maafkan aku yang muda. Aku lagi berduka. Kebetulan arak ini dapat mencoba melenyapkan kedukaan itu, dapat juga menghilangkan penasaranku, cuan rumah tertawa. Gak laute, apakah kesukaranmu itu dia bertanya. Nampaknya kau berduka sekali. Dapatkah kau menerangkannya kepada kami Hang Kun menyeringai. Lopo Ocu, kau tahu halnya tetapi buat apa kau menanyakannya dia membaliki. Sekarang aku yang muda mohon bertanya bagaimanakah dengan janji Lopo Ocu dahulu soal dihadapan, masih itu masuk hitungan atau tidak Kyo Jiyai segera sadar akan urusan jodohnya Gyo Teng. Hal itu menyulitkannya. Tapi ia memaksakan diri buat tertawa dan kata, itulah urusan pribadi anakku sendiri, aku minta agar urusan itu tak dibicarakan pula. Laute menjadi pria muda laksana binatang Kielin, kau murid pandai dari Heng San Pei kau terkenal dalam dunia sungai Telaga, karena sebagai seorang laki-laki sejati di manakah yang kau bakal tak mempunyai istri yang setimpang? Dalam hal kita ini adalah anakku yang tidak berbakti dan tidak punya rejeki besar, dia telah membuat kekeliruan yang tak dapat diperbaiki lagi. Dahulu memang aku si orang tua berniat menjodohi kalian berdua, apalacur minatku tak dapat tercapai. Oleh karena itu aku cuma dapat memohon maaf dari kau, Laute, Maluku Yijie mengatakan itu tetapi terpaksa ia mengatakannya juga. Hangkun memperlihatkan tampang sangat berduka. Dengan suara dalam, ia berkata, dasar untungku yang tipis. Hingga aku cuma bisa menyesalkan diriku sendiri. Tetapi sekarang dapat aku memaksa adik Peng itu pula urusan seumur hidup dari adik Peng. Cuma aku tidak mengerti karena aku tahu adik Peng bukannya seorang manusia yang tak berbudi. Aku percaya di sini tentu ada pengacau-nya. Dia tidak saja membuatku menyesal seumur hidupku, dia juga membuat Lopo Ocu menjadi mendapat malu. Itulah terpaksa Laute kata Kiyu Jie menyesal. Aku sudah berusia lanjut, tak dapat aku memberatinya lagi. Tapi aku percaya kalau kawan-kawan kaum Kang Ou mengetahui hatiku ini, aku percaya mereka dapat naklum dan memaafkannya. Aku minta Laute janganlah kau berduka karena urusanku ini. Sementara itu Tong Wielam tidak puas akan sikapnya Hangkun ini. Si anak muda terlalu mendesak dia sampai seperti tak tahu malu. Karena tak tahan sabar, guru silat ini campur bicara. Katanya, keponakan Giyok Peng sudah menikah, dia pula sudah punya anak bahkan dia telah tinggal jauh dari Lek Tiyok Po ini. Karena itu Lote, apakah faedahnya buat kau mengumbar ganjalan hatimu di sini? Hangkun mengangkat kepalanya, sepasang alisnya terbangun. Datangku ini kemari adalah untuk mencari adik peng sahutnya Nyaring. Hendak aku tanya di adepan berdepan, dia telah memindahkan cintanya itu. Apakah itu karena sukarlanya sendiri atau bukan Wielam semakin tidak puas? Anak muda itu benar kurang ajar, demikian anggapannya. Maka ia berkata keras, kalau benar karena sukarlanya bagaimana? Kalau bukannya bagaimana mendadak Hangkun berjingkrak bangun? Tua bangka, apakah katamu? Tanyanya keras. Kau galak pakaruan ya? Inilah urusanku tak dapat kau mencampurinya. Biarpun aku mesti menginjak Lek Tiyok Po rata seperti bumi, mesti aku tanyakan sendiri adik peng, mesti aku memperoleh jawabannya, dalam panasnya hati anak muda ini mengebrak meja hingga mangkuk dan sumpit mencelat berhamburan dan arak bermunkratan. Wielam pun gusar, maka dia mencelat bangun. Anak bau, bagaimana kau berani berlaku kurang ajar di depanku si orang tua tegurnya? Hangkun tidak takut, bahkan dia jadi semakin gusar. Marilah kau coba sambut tanganku katanya tertawa dingin. Kiyo Jie bingung, dia masgul sekali. Bersama kedua anaknya, dia langsung maju sama. Tian Leong dan saudaranya tidak campur bicara, walaupun sebenarnya mereka pun tidak puas. Habis menyepih itu, mereka mengajak Wielam pulang ke kamarnya sembari jago tua itu dibujuki. Hangkun berduka, hatinya panas, tetap ia tak dapat makan dan minum, hanya arak ia tengah terlebih banyak. Hingga otaknya makin kacau. Cepat sekali ia terjatuh di bawah pengaruh tak kesadaran. Suka ia tertawa, suka ia menangis sendirinya. Tingkahnya mirip seorang otak miring. Kau sudah pusing laote berkata Kiyo Jie yang sendirinya masgul sebab ia menyesal atas kejadian ini. Baiklah kau pergi ke kamar tetamu untuk beristirahat, besok kita bicara pula, lantas suon rumah ini menyuruh seorang kacungnya memimpin tamunya ini pergi ke kamar tetamu. Tiba-tiba Hangkun menggaplok kacung yang mendekatinya. Bukannya kau meminta nonamu datang menyambut aku, kau justru mau mengajak aku pergi demikian tegurnya bengis. Memangnya air kata-kata pun sudah mempengaruhinya. Kemana kau hendak membawaku kacung itu kaget dan kesakitan. Nyeri gaplokan itu. Apakah nonamu itu menyembunyikan diri kata pula Hangkun sama kerasanya. Apakah dia mengira aku tidak berani pergi loteng mencarinya Q.J. Mas Gul dan bingung. Orang seperti sudah lupa ingatan. Duduk laote ia membujuk. Anakku si peng tidak ada di rumah, dia pergi merantau. Dia bukannya bersembunyi sebab tidak mau menerimamu. Pergi kau beristirahat, sebentar kita nanti bicara pula. Kemudian cuan rumah ini menyuruh kacungnya lekas menyediakan sari buah dingin buat dikasih tetamunya minum agar tetamunya sintingnya berkurang. Mau Hangkun minum sari buah itu, habis itu dia nampak lebih tenang. Dia duduk diam menarik nafas panjang dan pendek. Bahkan lewat sesaat lagi dia tidur pulas dan menggeros. Karena itu satu malam itu Q.J. terpaksa menemani dia beristirahat di dalam ruang besar itu. Besok paginya Q.J. mendusin dengan terkejut. Ia dibanguni kacungnya yang tergopoh-gopoh mengabarkan halnya Gak Hangkun yang sudah menyerbu ke leteng cian yang lau tempatnya Gyo Peng, bahwa di sana si anak muda telah merusak pintu, jendela, kursi, meja dan buku serta alat tulis lainnya. Bahkan Nyonya Q.J. tak dapat mencegah anak muda itu, dari itu cuan tua ini diminta datang untuk mengurus atau mengekangnya. Ah, seru jago tua itu, kaget dan heran. Seketika itu juga ia lari ke dalam terus ke leteng putrinya. Baru tiba di ruang dalam, telinganya sudah mendengar suara berisik yang disebabkan dihajarnya barang-barang perabotan rumah tangga serta teriakan-teriakan atas bentakan-bentakan dari si anak muda yang menjadi tamunya itu. Dan kapan dia ada di atas leteng, lantai sudah penuh barang rongsokan sebab pecahnya cangkir dan lain-lain dan kursi meja pada bertumpuk berjumpalitan. Di sisi kamar tampak Ban Kim Hong, sinyonya rumah yang tua, berdiri bengong dengan wajahnya merah padam sebab dia agusar tanpa dapat berbuat apa-apa. Bukan main mendongkolnya Q.J., maka dia mengajukan diri sambil membentak. Hampir ga menyerang kalau tidak kedua anaknya malang dihadapannya, mencegahnya menggunakan kekerasan. Gak laute, kenapa kau berlaku begini tidak tahu aturan tegurnya. Berhenti belum berhenti suaranya jago tua ini atau mendadak siowhou memperdengarkan suara tertahan diteruskan dengan robohnya tubuhnya. Mulanya dia terhuyung beberapa tindak, setelah tak dapat mempertahankan diri, dia roboh dengan muntah darah. Tian Leong melompat maju, guna membantu saudara itu. Adik, apakah lu kamu parah? Tanya kakak ini. Aku terhajar pada bahu kiriku sahut seng adik, napasnya memburu. Aku telah menghadang di depannya pamantong buat melindunginya dari serangan Hong Kun, dan Kim Hong, sinyonya rumah, gusar menyaksikan putranya terluka. Berbareng, ia pun berkhawatir dan bersedih hingga air matanya meleleh keluar tanpa ia merasa. Ia menggertak gigi dan berkata sungit, gak Hong Kun, nyonya muhendak mengadu jiwa denganmu dan lantas ia merogoh sakunya mengeluarkan Kim Chiam, senjata rahasianya yang berupa jarum mas untuk menghajar pemuda itu. Jangan ibu mendadak Tian Leong mencegah sambil ia menarik tangan ibunya itu. Tak usah ibu campur, biar rayah yang mengurusnya sendiri, Tong Wielan si guru silat sekali hingga kumis jangutnya bagaikan pada bangun berdiri, sambil membentak, dia menyerang dengan kedua belah tangannya hingga ketika Hong Kun menyambutnya melayani padanya, berdua mereka jadi bertarung seru dalam seketika. Hanya, walaupun ia Kesohor ia bukanlah lawan dari si anak muda muridnya Hityap Tojin yang liai, baru 20 jurus, permainan silatnya sudah kalah sendirinya. Sia-sia belaka ia menggunakan pelbagai macam tipu. Ia yang terpaksa mundur setindak demi setindak, hingga keadaannya menjadi berbahaya. Pekujiye jujur, dialah seorang yang terhormat. Mengenai jodoh puterinya dengan Kong Kun itu, ia jengah sendirinya, tetapi sekarang, menyaksikan si anak muda demikian kurang ajar dan ganas, ia menjadi tidak puas. Tapi ia tetap adalah seorang jago tua, bagaimanapun ia bergusar masih dapat ia menguasai dirinya sendiri. Hang Kun ia berseru, kau telah turun tangan, kau juga sudah melukai orang, apakah itu berarti kau menghendaki aku mengadu jiwa denganmu, saudara per, W.L.M. menyela, jangan sungkan terhadap binatang ini. Tapi, belum suaranya berhenti, mendadak jago ini roboh dikarenakan satu tinju dari si anak muda yang mendesak membuatnya repot sampai tak sanggup menangkis. Kini dia terkejut sambil menitahkan orang-orangnya membantu sahabatnya itu, ia maju menghadang si anak muda sambil ia membentak. Gak Hang Kun. Sebenarnya kau mau apakah? Kau bilanglah terus terang. Apakah kau sangka aku orang tua takut padamu agaknya opak Hang Kun rada sadar, suaranya cuan rumah membuatnya dapat berpikir. Lekas-lekas dia memberi hormat. Tidak, aku tidak berani katanya. Aku yang muda datang ke leteng untuk mencari adik peng, guna menanya dia satu. Hal, di luar keinginanku, aku telah bertempur melawan orang hingga aku sudah melakukan suatu perbuatan yang kurang hormat. Buat kesalahanku itu, aku minta Lopo Ocu memaafkan aku Kui Jie menunjuk ke lantai di mana berantakan segala macam perabotan yang rusak disebabkan sepak terjangnya pemuda itu. Ia berkata, kau lihat. Macam apakah itu? Apakah artinya ini? Anak peng sudah tidak tinggal di loteng ini, buat apa kau cari dia? Lek Tio Kpo tidak dapat ketempatan orang tidak tahu aturan semacam kau ini, maka itu, silahkan kau lakukan perjalananmu itulah pengusiran. Hang Kun mengawasi kerusakan dan kekalutan loteng itu, dia mengoceh seorang diri, ah, aku bersalah terhadap adik peng. Kenapa aku merusak kamarnya ini? Lantas dia menjatuhkan diri, duduk numperah, menangis sambil menutupi mukanya. Menyaksikan lagak orang itu, Kiu J mendongkol berbareng geli di hati. Ia pun merasa berkasihan. Telah aku bilang katanya suaranya dalam, bahwa anak peng tidak ada di sini. Dia pula sudah punya anak. Mana dapat urusanmu diperbaiki pula? Maka kau padamkanlah hatimu Hang Kun menangis terus dia sesegukan. Aku tahu sahutnya. Di zaman ini tak lagi ada harapan buatku hidup bersama-sama adik peng tapi ingin bertemu muka dengannya sendiri untuk aku menanyakan sesuatu. Setelah itu, meski tubuh ragaku hancur menjadi abu, akan aku rela dan puas. Ban Kim Hang melirik anak muda, ia menghela nafas. Benarkah di dalam dunia ada bocah setolong ini? Tanyanya. Lalu bersama Tian Leong ia memperpanjang siyao hoao buat diajak berlalu dari atas loteng. Kiu J kewalahan. Gak lao teka tanya kemudian, Sabar. Jika memang mesti kau ingin bertemu dengan anak peng, nah kau berdiamlah di sini, asal kau terus bersikap tenang, nanti aku mengirim orang mencari anakku itu supaya dia pulang dan menemanimu. Kau tunggu saja dengan sabar, mendadak Hang Kun berlompat bangun, terus ia menjurah kepada jago tua itu. Akan aku yang muda mendengar katamu Chiampo katanya sabar. Biar aku berdiam di loteng ini menantikan kembalinya adik Peng. Dapat aku menanti sampai sepuluh tahun sekalipun. Asal aku bisa bicara dengannya satu kali saja, segera aku akan berpamitan dan pergi dari sini. Demikian si anak muda berdiam di Lek Tiokpo dan Kiyuji telah mengirim dua orangnya mencari Giokpeng sampai kedua pesuruh itu tiba di tempatnya Liokcim di mana dengan kebetulan mereka bertemu dengan kedua nona itu begitu dengan Nithyong. Demikian pula mereka memberikan penuturannya yang jelas itu. Dia akhirnya pegawai yang memberi penuturan itu katanya, Chuan dan Nyonya memesan agar nona cepat-cepat pulang supaya urusannya si anak muda gila itu dapat segera dibereskan supaya dia bisa lekas disuruh pergi. Habis berkata dua orang itu berdiri hormat di sini. Biar bagaimana Giokpeng merasa terharu mendengar Hongkun demikian tergila-gila terhadapnya tetapi perbuatan orang merusak lotengnya membuat hatinya panas sehingga ia membungkam sebab tak tahu ia mesti tertawa atau berduka. Dengan mulut bungkam itu ia mengawasi Nithyong dan Kiaweng. Tiba-tiba kesunyian dipecahkan oleh suara keras dan berpengaruh dari cuan rumah. Hektometer demikian suaranya Liokcim yang terang merasa tak puas atau mendongkol, tak kusangka yang Hang San Kiam Kek yang demikian tersohor sudah mengajari seorang muda yang begitu tak tahu malu ketika aku bertemu di Adilek Tiokpo, aku mendapatkan dia sebagai yang polos dan gagah berkata Rithyong, karenanya kau menghargai dan menghormatinya. Mengenai urusan jodoh kita, kita sebenarnya merasa malu hati, terhadapnya aku simpati, aku merasa berkasihan kepada nasibnya, aku maka di dalam segala hal menghadapi tidak aku senantiasa mengalah, aku berlaku murah hati. Sama sekali tak tega aku melukai dia, jangan kata membunuhnya. Tapi dia berbuat hal yang menyebabkan. Di kota raja dia telah membantu pembesar negeri, dia telah membunuh Ciat Keng Siang Kitab, itu berarti hutang jiwa. Aku melepaskan dia sebab aku masih ingat dialah sahabatnya kakak Peng, siapa tahu sekarang dia menjadi begini kurang ajar, bukannya dah menyesal dan merubah tingkah lakunya, dia justru mengacau dan merusak di Ciat Yan Lau. Kakak Peng, mari aku temani kau pulang, akan kau bikin darahnya munkrat meluluhan berkata begitu, wajah anak muda ini merah padam, tanda dari kegusorannya. Giyok Peng bersusah hati mendengar kata-kata orang itu, air matanya berlinang-linang. Kenapa kau begini bergusar buat urusan sekecil itu, adik Kiong tanyanya perlahan. Dalam hal ini, akulah yang harus disesalkan, belum habis si nona berbicara, atau ia sudah menangis sesegukan, kepalanya terus ditunduki. Kia Win menghampiri. Ia merabah bahu orang, sedang tangannya yang lainnya dipakai mengeluarkan sapu tangannya guna menghapus air mata kawan itu. Kau kenapakah, adik pengkatannya halus. Kau bersabarlah menghadapi urusan ini, buat apa menuruti hati dan menjadi begini. Berduka Rit Hiong mencoba mengendalikan kemurkaannya. Kapan ia melihat nona pek, demikian bersedih. Ia terus berkata sambil tertawa, aku sangat bergusar hingga aku terletasan bicara, hingga kau bersusah hati, kakak harap kau maafkan aku, habis berkata anak muda itu lantas menjura terhadap si nona. Kia Win tertawa melihat lagak orang. Kau terlalu katanya. Ya, kau jadi makin nakal dan tebal kulit mukamu. Dari mana kau dapat pelajari tingkah polahmu ini lekas sekali, hilang sudah kedukaannya Giyokpeng menyaksikan tingkahnya Rit Hiong itu, maka juga meski air matanya belum hilang, ia dapat tersenyum terus tertawa. Karena jengah, ia membuang muka. Liok Cim heran menyaksikan gerak-gerik muda-mudi itu. Inilah disebabkan ia belum tahu hubungan apa ada di antara mereka itu, terus ia bergehem. Tentang peristiwa di Lek Tiokpo itu katanya kemudian, aku si tua tak tahu suatu apa, karena itu, harap dimaklumi, tak dapat aku mencampur bicara, baik kalian mendamaikan sendiri saja. Perkenankanlah aku mengundurkan diri dahulu, walaupun demikian, suwan rumah tidak lantas bertindak pergi. Masih ia menambahkan, jangan sungkan, anak-anak dan harap maklum yang perjalanan kami tidak sempurna. Malam ini baiklah kalian berdiam di sini, sebentar sore akan aku menyambut kalian di dalam suatu perjamuan yang sederhana, kali ini dia terus bertindak pergi. Giyok Peng lantas menyuruh kedua orangnya mengundurkan diri, buat mereka itu beristirahat. Sebenarnya ia hendak menjawab atau mengatakan sesuatu atas kata-katanya cuan rumah itu, sayang Liyok Chim sudah pergi jauh. Ia mengawasi punggung orang sampai ia tidak melihatnya lagi. Habis itu ia berpaling padahit. Tiong, matanya didaliki. Apakah kau tak malu katanya manja? Awas kalau lain kali kau berlaku tebal muka seperti sekarang ini, akan aku beri ajaran padamu. Tak nanti kau dapat ampunan kemudian nona ini berpaling pada Kyaowin. Kakak katanya guru kita telah memberikan kau pertanda yang menugaskan kau dapat mewakilkannya menjatuhkan dan menjalankan hukuman, sekaranglah tiba. Saatnya buat kau keluarkan itu buat kau mengajar adat pada murid ini dan ia menunjuk It Hiong tetapi dengan wajah tersungging senyuman. Mendengar hal pertanda itu Kim Pai Hiong terkejut. Ia ingat halnya agunya selain memberi Kim Pai kepada Kyaowin juga ia dibekali dengan diserahkannya sejilid kitab ilmu pedang beserta tiga buah kimlong yaitu surat yang tertutup hingga itu merupakan surat wasiat. Sekarang kitab ilmu pedang itu sudah lenyap telah berada di tangannya si Imam Tua Hiongho. Sedangkan Kim Long yang pertama harus dibukanya nanti di saat sepasang rembulan saling memancarkan diri. Apakah artinya sepasang rembulan saling memancarkan diri itu? Kata-kata asli itu ialah sianggoat kauhoi. Maka ia menjadi berdiri menjublak, otaknya bekerja, mulutnya berkelemat-kelemik, hampir tak terdengar suaranya yang sangat perlahan. Kyaowin kenal baik adik Kyaowin itu yang sangat menghormati gurunya, maka itu si anak muda dapat keliru mengartikan kata-katanya Gyaok Pengbarusan. Dia mungkin menerka ia bakal menggunakan Kim Pai guru mereka itu sebab kata-katanya si nonapet. Maka ia mau melegakan hati orang. Lebih dahulu ia tertawa baru ia berkata, eh, adik Hiong kau kenapakah? Kau tahu adik pengbicara main-main saja. Kenapakah kau menganggap itu sungguh-sungguh Hid Hiong melengak lalu ia mengangkat kepalanya? Kakak katanya, tahukah kalian apa artinya sepasang rembulan saling memancarkan diri itu? Eh, kau ini orang aneh Gyaok Pengmenegur. Kenapa di situ saat kulitmu kamu tebal atau di lain saat kau menjublak tidak karuan Kyaowin dengan tampang sungguh-sungguh pun berkata, Adik Hiong, kau sebenarnya memikir apa? Cobalah kau jelaskan It Hiong mengawasi kedua nona bergantian, otaknya bekerja. Selamanya aku telah memikir mengajak kakak berdua pulang ke Lek Tiopo kata ia, di sana kita tegur Gak Hang Kun, kita usir dia pergi, Andia kata dia menolak terpaksa kita harus membuat darahnya munkrat di ujung pedang kita. Sekarang aku memikir dua hal penting yang aku mesti segera kerjakan karenanya aku batal turut mengikut pulang ke Lek Tiopo. Aku minta kakak pengmaafkan aku, hal apakah yang kau ingat? Adik Hiong tanya. Tadi kakak pengmenyebut kimpai dari guru kita sahut si anak muda, lantas aku kepada kitab silat yang hilang itu. Aku menganggap kitab itu perlu lekas dicari dan didapatkan pulang. Yang lainnya ialah Kin Long, surat wasiap dari guru kita itu, terutama yang pertama yang berkatai harus dibuka di saat sepasang rembulan saling memancarkan diri. Perlu kita mengerti maksudnya kata-kata yang tersembunyi itu. Itulah sebab kenapa aku menanyakan kalian, kakak, oh, ya diopeng seperti orang yang baru ingat. Guru kita luar biasa, pesannya pesan tersembunyi, maka tidak dapat dengan mudah saja kita menerka artinya. Memang guru kita lihai sekali, tak mudah mengerti pesannya itu Kiowen turut bicara. Jika kita terkas saja, mungkin kita tidak akan memperolah hasil tentang Kin Long itu, baik kita bicarakan belakangan. Yang penting sekarang ialah urusan kembali ke Lek Tiok Po serta soal mencari kitab ilmu pedang kita. Nah, bagaimana kita harus bekerjanya kakak berdua berpendapat bagaimana Itiong tanya. Aku bersedia mencuci telinga mendengarnya, Kiowen tertawa. Ada-ada saja kau katanya manis. Sampai-sampai mesti mencuci telinga mendengar. Bagaimana kau dapat memikir mengeluarkan kata-kata merdu itu Kiowen tersenyum. Sudah, adik peng, jangan kau bergurau, kata dia. Mari kita berpikir dan bermufakatan. Bukankah itu jauh terlebih baik nona peng melengat? Begitupun baik sahutnya. Di antara dua urutan kita, aku anggap mencari kitab ilmu pedang adalah yang lebih perlu. Bukankah Yan Ho kabur pulang ke Siang Cengkoan di Hooyong Chiang, Kiw Kiong San? Entah ada siapa lagi orang jahat yang bersembunyi di sana. Maka itu kakak, aku pikir, baik kakak turut adik Hiong pergi menyusul ke sana. Tentang gak kakak Hang Kun, biar aku yang urus sendiri, aku percaya tidak bakal terjadi sesuatu yang berupa keonaran. It Hiong tidak setuju dengan pendapatnya Giok Teng itu. Ia berkhawatir. Ia tahu Hang Kun pandai berakal dan Giok Teng. Lemah hatinya, jadi ada kemungkinan kakak ini nanti dilagui pemuda itu. Itulah berbahaya. Onar bisa terjadi karenanya. Aku kurang akur, kakak bilangnya. Begini saja, kita pergi bertiga ke Lek Tiok Pokiawin cerdas sekali. Ia dapat membaca hatinya. It Hiong sebenarnya khawatir nanti terbit ke lakon baru. Apa kata seandianya Giok Peng terlibat pula dalam soal asmara lama? Baiklah, adik. Ia berkata, aku setuju dengan perkataanmu. Dengan begini kau jadi tak usah khawatir, supaya hatimu tetap tenang saja, Giok Peng melengat. Ia menatap Nona Chiu. Apa katamu kak tegurnya? Ia menyangka ia lagi digudia. Apakah kakak berkongsi dengan si Dungu ini dan dengan sebuah jari tangannya, ia menunjuk It Hiong yang ia terus tegur, bagaimana, eh, dengan kau? Kapannya kau belajar menjadi begini berhati-hati? Bukannya kau urusi perkara penting, kau justru, hampir si Nona menyahuk urusan perempuan. Bukan, bukan begitu kakak, kata Rit Hiong lekas. Aku hanya menguatirkan nanti kena orang lagui, sudah, sudah Kiawin datang sama tengah. Sudah kita jangan perpanjang pembicaraan kita ini. Kita turut pikirannya adik Peng. Adik Peng sendiri akan pulang ke Lek Tiokpo dan kita berdua ke Kui Kiong San. Kalau adik Peng selesai terlebih dahulu, dia lantas menyusul kita. Dengan mengandalkan kepada Kim Pei, aku mengambil keputusan ini. Menutup kata-katanya itu yang terang dan tegas, Nona Chiu lantas menatap It Hiong. Ia memancarkan sinar matanya yang jeli. Mendengar demikian, It Hiong tunduk. Ia bungkam. Giyok Peng berkuatir orang berduka. Ia menghampiri separuh menghibur. Ia berkata, kakakmu ini dahulu benar ada punya urusan dengan Gak Hang Kun tetapi urusan itu sudah lama habis bagaikan alir-mengalir ke timur karenanya janganlah kau buat kuatir. Aku pun telah menjadi ibu orang, ibu yang masih harus merawat di anaknya. Mungkinkah aku masih jadi seperti si pemuda yang gemar berkecimpung dalam urusan asmara dan hatiku muda berubah? Nah, kau tetapkan hatimu ia hening sejenak untuk segera menambahkan. Kakakmu ini hidup dia menjadi hambanya keluarga Tio, mati dia menjadi setannya keluarga Tio juga. Di dalam keadaan bagaimanapun leher kakakmu ini dapat dipenggal tetapi hatinya tak akan tertunduki. Akan aku lindungi tubuhku yang putih bersih supaya nanti aku kembalikan kepada kau adik. Masihkah kau memikir yang tidak-tidak? Nah, berlakulah Tabahit Hiong mengangkat mukanya, sepasang alisnya bangkit bangun. Aku tak memikir yang tidak-tidak kakak katanya. Tidak nanti aku membuatmu malu. Cuma, bicara terus terang, orang Siga itu sangat licik, dia banyak akalnya, maka dengan kau pulang seorang diri, kakak aku minta sukalah kau berlaku dengan sangat berhati-hatiin. Berkata begitu pemuda ini lantas menoleh kepada Kiao. Baiklah kakak, aku turut pikiranmu katanya. Nah, mari kita berdua pergi ke Kio Kiong San. Tepat menyusuli kata terakhir dari Ed Hiong itu, dari luar ruang besar terdengar suaranya ring. Pernah aku pergi ke Huyong Chiang di gunung Kio Kiong San itu, karenanya dapat atau tidak jika adikmu yang kecil ini menjadi pengantar untuk membuka jalan berbareng dengan terhentinya suara itu. Suatu bayangan orang nampak berkelebat, lantas mereka di situ tambah dengan seorang Nona tanpa suara apa-apa lagi. Dan Kapanit Hiong bertiga, yang sedikit terperanjat, berpaling, maka mereka sama-sama melihat Tan Hong, si Nona manis yang koson, yang dandanannya singsa teringkas, di punggungnya tertancapkan ruyungnya, ruyung San Hopal yang istimewa itu. Giyok Peng segera berlompat mundur, tangannya terus menghunus pedangnya. Ed Hiong Rada bingung, dia melirik kakak Pengnya itu. Adalah Kia Win, yang dapat berlaku tenang, bahkan ia pula yang mendahului membuka suara. Selama di gunung Siau Sitsan katanya tawar, Nona mu sudah berlaku baik sekali terhadapmu, sekarang kau menyusul kemari, Apakah maksudmu Tan Hong memperlihatkan tampang manis yang tersunggingkan senyuman ramah-tamah? Harap Nona Chiyo tidak keliru mengerti katanya sabar dan merdu setelah mana ia bertindak perlahan menghampiri Ed Hiong, kembali sembari tersenyum dan melirik ia menyapa, Eh, adik Hiong, mengapa terhadap kakakmu ini kau begini acuh tak acuh Ed Hiong bingung sekali. Sebelum sempat ia menjawab Giyok Peng sudah berlompat maju dan seret pedangnya telah ditebaskan ke arah Nona Sitan itu sembari menyerang itu ia pun membentak, Kau memanggil adik Hiong tepatkah itu, Buda Hinadina? Kau malu atau tidak mudah saja Tan Hong berkelit dari tebasan pedang yang mengancam batang leher yang putih halus. Ia tidak menghunus pedang atau membalas menyerang. Lagi-lagi ia tertawa dengan manisnya. Bukankah kau telah mengalah membiarkan kakak Kyaowin biasanya menyebutnya adik Hiong kata ia? Kembali dia tertawa. Karena itu tidak dapatkah kalau kau pun membiarkan aku turut memanggilnya adik Hiong juga tanpa menanti habisnya kata-kata orang itu, Giyok Peng sudah menikam dengan pedangnya. Ia mendongkol dan panas hati. Bahkan kali ini ia mengulangi menikam dan menebas hingga tiga kali ketika serangannya yang kedua ini pun gaya seperti semula. Karena ia menyerang berulang-ulang sinar pedangnya sampai berkeributan di antara api lilin di ruang besar itu. Masih selalu Tan Hong mengelap diri, tak ia menangkis atau hanya menghunus pedangnya. Sebaliknya, ia tetap tertawa manis, sikapnya sangat ramah-ramah. Ah, kakak pengkatanya agak heran. Kenapa cuma sebab aku memanggil adik Hiong kau menjadi begini bergusar? Tak dapatkah kau bersabar dan menanti sampai aku telah selesai bicara? Sampai itu waktu akan aku biarkan kau menebas dan menikam. Aku sepuasmu Kiyawin segera merasakan sesuatu yang tak biasanya. Maka ia lantas menyelah sama tengah. Kata ia pada nona sitan itu, Di antara kami dan kau keadaan ada seumpama api dan air sebab jalan kita ialah lurus dan jalan sesat. Sebenarnya dari pihakmu ada kata-kata apakah yang maksudnya baik kakak Kiyawin jangan dengarkan ocahannya gil pengkata keras. Di mana ada orang Hek Kengcu yang hatinya baik walaupun ia berkata demikian, nona pek sudah mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya. Ia tak lagi menuruti suara hatinya seperti semula. Tan Hong berdiri diam. Tiba-tiba ia menangis sebelum suaranya terdengar, air matanya mendahului meleleh keluar membasahkan kedua belah pipinya yang putih halus. Siapa berasal dari pihak sesat, itu artinya penyesalan seumur hidupnya kata ia sesegukan. Karena itu aku telah mengambil keputusan buat menukar care hidupku dahulu hari itu supaya aku dapat mulai hidup baru tetapi jalan buat bersahabat dengan kalian itu rupanya sangat sulit lebih sukar daripada mendaki langit, Kiao Win melengak. Lantas ia menunjukkan tampang sungguh-sungguh.